Halo, selamat datang di Weekly ID dengan Bang L disini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lagi mengenai High and Low. Dan yang akan menjadi topik kali ini adalah kelebihan dan kelemahan masing-masing dari Leaders World. Dan tentunya, yang saya bahas kali ini itu nggak cuma soal kekuatan. Karena kalau ngomongin soal kekuatan, jelas para Leaders World ini ya kuat-kuat. Jadi sekali lagi, ini nggak cuma ngomongin soal kekuatan ya. Jadi ayo, putar dulu intronya. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan jelaskan lagi dan lagi profil mengenai para Leaders World ini. Kita mulai dari Cobra yang merupakan leader dari Sanorengokai yang mewakili huruf S di Sword. Sebelum membentuk geng bernama Sanorengokai, dulunya Cobra merupakan anggota dari geng terkenal bernama Mugen. Tapi karena Mugen bubar, akhirnya Cobra pun memutuskan untuk membuat gengnya sendiri dengan nama Sanorengokai. Selanjutnya adalah Rocky dari White Rock Skulls yang mewakili huruf G dalam Sword. Sebelum membentuk White Rock Skulls, awalnya Rocky bekerja sendirian untuk melindungi wanita dari penculikan yang dilakukan oleh Dot. Sampai akhirnya, dia bertemu dengan Gizi dan juga Kate dan terbentuklah geng White Rock Skulls. Kemudian selanjutnya adalah Murayama Yoshiki yang merupakan leader dari Oyakoko yang mewakili huruf O di Sword. Sebelum Murayama datang ke Oyakoko, sekolah ini hanya dikenal dengan sekolah yang berisi para berandalan di kota Sword. Sampai akhirnya, muncullah Murayama yang mampu menyelesaikan tradisi untuk menjadi memimpin di Oyakoko. Dan mulai dari situlah, nama Oyakoko ikut menglambung. Selanjutnya adalah Smokey yang merupakan leader dari root boss yang mewakili huruf R di Sword. Tidak dijelaskan secara detail bagaimana Smokey ini bisa menjadi seorang leader. Tapi, menurut Bang El sendiri, alasan kenapa Smokey menjadi leader adalah karena dialah yang mempelopori atau mengawali sikap menganggap semua orang di Momegai adalah keluarga. Dan yang terakhir adalah Noriisa Yuga yang merupakan leader dari Daruma Ika yang mewakili huruf D di Sword. Noriisa merupakan salah satu dari keluarga Yuga yang di masa lalu itu keluarganya dikalahkan oleh Mugen. Dan untuk membalaskan dendam keluarganya, Noriisa pun mencari anggota-anggota Mugen yang masih tersisa dan menghajar mereka semua. Oke, kita udah bahas secara singkat mengenai profil mereka. Atau mungkin jika kalian masih kurang puas dengan pembahasan saya, kalian bisa nonton ketiga video saya ini. Kalian bisa memulainya dari generasi pertama, setelah itu kalian bisa mulai dari generasi tengah, dan tentunya terakhir adalah generasi terakhir. Dimana disitu saya juga memberikan teori menarik seputar siapa leader's word selanjutnya. Baiklah, saatnya untuk membahas kelebihan dan kekurangan dari setiap leader. Mari kita mulai dari Cobra. Yang akan saya bahas disini adalah kelebihannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, tekadnya untuk melindungi sword dan sanoh renggokai. Ini merupakan kelebihan yang menurut saya patut diacungi jempol. Sudah berulang kali dia menanggung beban untuk melindungi kota tersintanya itu. Bahkan, dia sampai nekat menyerang salah satu petinggi kuryu seorang diri karena si kampret ini protes dirinya diajar oleh anggota kuryu. Dasar gak tau diri. Yang kedua, solidaritas yang tinggi. Oke, Bang El tau kalau Cobra memang terlihat keras kepala di High and Low Season 1 ataupun 2. Tapi ketika Bang El udah selesai nonton High and Low End of Sky, Bang El jadi respect banget sama Cobra. Dialah yang pertama kali mengusulkan untuk membuat perjanjian sword. Dia juga sudah beberapa kali meminta Rocky untuk menerima bantuannya melawan Ranmaru meski ujung-ujungnya ditolak. Tapi dia tetap datang ke perang White Rose Skulls melawan Dub. Dan yang ketiga adalah teknik bertarung. Saya sempat membahas bagaimana cara Cobra bertarung di video ini. Bagi kalian yang belum menonton silahkan kalian tonton dulu ya. Disitu saya menjelaskan kalau teknik bertarung Cobra ini beda dari yang lain. Hmm, mungkin cuma tiga itu kali ya kelebihan dari Cobra ini. Mari berlanjut ke kelemahan dari Cobra. Yang pertama, Kaku. Ya, mungkin bagi kalian sifat Cobra ini keren gitu. Tapi kalau dalam suatu geng atau organisasi, sikap ini tuh gak keren sama sekali bro. Justru malah bisa membawa organisasi kalian itu keambang kehancuran. Kaku dari sifat Cobra yang saya masuk disini itu di High and Low Season 1 dan 2 ya. Dan yang kedua adalah terlalu pemaaf. Sumpah ya, ini merupakan salah satu sifat toko utama yang nyaris selalu ada. Dimana ketika rekan kalian itu menyebabkan banyak masalah, ngasih banyak beban. Tapi dengan gak tau diri, malah nyala-nyalahin kalian. Tetapi kalian masih bisa memaafkan si beban ini tadi. Padahal kan, ya, ya gimana ya? Dia itu udah beban dan gak tau diri. Tapi masih bisa dimaafin gitu loh. Menurut Bang L, ini kalau di kehidupan nyata itu menjengkelkan loh. Ibaratnya si beban ini dari waktu ke waktu cuma jadi benalu bagi kalian. Iya, mending ditendang dong. Oke, kita berlanjut ke leader selanjutnya. Yaitu Rocky dari White Rose Coast. Mari kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Yang pertama, sangat mencintai wanita. Salah satu sikap Rocky yang sangat patut diapresiasi adalah dia sangat menghormati sosok wanita dalam bentuk apapun. Iya, dalam bentuk apapun. Dia tidak akan memukul wanita bahkan sampai menyakiti mereka. Meskipun, memang saya pernah membahas kalau wanita-wanita yang tidak disakiti oleh Rocky adalah wanita yang berada di bawah naungannya. Kalian bisa menontonnya di video ini. Yang kedua, ketahanan tubuh. Hmm, meski Rocky ini sepertinya yang paling tua di antara leader's world yang lain. Tapi sepertinya Rocky punya ketahanan tubuh yang paling hebat di antara para leader's world yang lain. Tapi ya, memang sih agak ambigu di sini. Mengingat, dia bisa dikalahkan dengan mudah oleh Jesse. Tapi karena pertarungannya sendiri tidak ditampilkan seperti apa, ya anggap saja Jesse menang lah. Gitu aja. Oke, mari gibahin keburukan dari Rocky ini. Yang pertama, Horela menendang dan merusak yang menghalangi dirinya. Ini agak nyambung dengan poin pertama yang saya bahas di bagian kelebihan Rocky tadi. Dimana, meskipun dia berprinsip untuk tidak melukai wanita, dia tetap aja ngerusak tokonya Naomi. Ya, meskipun secara fisik Naomi tidak terluka, tapi secara mental dan hati, dia jelas merasa terluka, bro. Soalnya toko itu merupakan peninggalan dari kakaknya. Kemudian adalah ketika dia menendang beberapa anggotanya hanya karena mereka mau membuat band. Kan gimana ya, lucu aja gitu. Bukannya mendukung malah ditendang keluar. Kan kalau mereka sukses dengan band mereka, nama White Raskals juga akan ikut naik gitu kan. Yang kedua adalah keras kepala. Rocky adalah orang pertama yang menolak untuk melakukan perjanjian sword. Iya, saya tahu kalau Rocky ini menolak karena yang dilawan itu bukan cuma Dove. Sejak awal Rocky tahu itu. Dia tahu kalau yang dilawan itu juga ada prison gang dan lain-lain. Tapi, dengan Rocky menolak perjanjian tersebut, sama saja membawa anggotawa Traskals yang lain itu diambang kehancuran. Apalagi dia tahu sendiri seberapa kuat Jesse dan kawan-kawan. Iya kan? Kita berlanjut ke leader selanjutnya, yaitu Murayama Yoshiki. Mari ngomongin kelebihannya dulu ya. Yang pertama, memiliki solidaritas yang tinggi. Ini saya ambil dari tindakannya ketika menantang Norihisa untuk membuat Norihisa mempertimbangkan mengenai perjanjian sword. Kenapa ini saya anggap sebagai sifat solidaritas yang tinggi? Karena, eh karena, daripada langsung terjun untuk membantu White Raskals melawan Dove, Murayama lebih memilih untuk menyadarkan Norihisa terlebih dahulu. Supaya, seluruh sword itu bisa bertarung bersama-sama, gitu. Yang kedua, peduli pada anak penuh waktu. Meskipun Murayama sempat mendeklarasikan kalau urusan penuh waktu dan paru waktu itu dipisah, dan tidak ada yang boleh ikut campur satu dengan yang lain. Faktanya, pada movie High and Low The Worst, Murayama masih mau membantu siswa penuh waktu untuk melawan geng Kidra. Bahkan langsung memilih melawan leader dari Kidra. Ini menunjukkan kebaikan hati Murayama dengan membantu adik-adik kelasnya untuk menyelesaikan masalah mereka. Yang ketiga, pekerja keras. Bagi kalian yang sudah menonton High and Low The Worst, pasti tahu dengan scene di mana Murayama marah-marah karena dia dipecat dari pekerjaannya. Dan dari dialog yang ditampilkan, Bang L merasa kalau ini bukan pertama kalinya Murayama ini bekerja. Pasti dia pernah beberapa kali bekerja lah. Dan berakhir dipecat juga tentunya. Untuk kekurangan dari Murayama, ini ada beberapa sih. Yang pertama, itu terlalu meramehkan lawannya. Murayama nyaris kalah dengan Todoroki di pertarungan pertama mereka. Pernah kalah dengan Cobra dari Sanore Gokai. Dan juga sempat terdesak saat pertarungan keduanya dengan Todoroki. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya seperti yang Bang L bilang, Murayama terlalu meramehkan musuhnya. Ada kalanya dia juga terlalu kegirangan karena terlalu menikmati pertarungan yang berujung merupakan. Yang kedua, tidak berwibawa. Oke, tenang dulu bro. Jangan langsung marah. Sikap tidak berwibawa yang saya maksud itu adalah sifatnya sebelum dia bertarung dengan Cobra. Saya sudah membahasnya beberapa kali bahwa pindahnya si Kampret ini ke Sanore Gokai merupakan kegagalan besar bagi Murayama sebagai sosok pemimpin. Saya harap kalian gak salah paham disini ya. Oke, kita berlanjut ke leader selanjutnya yaitu Smokey dari Root Boys. Kelebihan dari Smokey adalah sebagai berikut. Yang pertama, cinta keluarga. Ini merupakan sifat yang sangat-sangat patut untuk diapresiasi. Sekarang bayangin aja deh, dia itu di Mumegai gak kenal siapa-siapa. Dan pastinya hidup disana itu berat karena pasti serba susah. Tapi dia dengan senang hati dan riang gembira mempelopori kalau orang-orang di Mumegai adalah keluarga. Kurang keren apa coba? Yang kedua, cerdas. Bang El sudah pernah bahas di beberapa video ya kalau Smokey ini merupakan salah satu petarung yang bisa dikategorikan sebagai petarung yang cerdas. Dia mampu mengalahkan Yamato dengan hitungan detik. Dan dia juga mampu membuat kelompoknya kabur dari kejaran pasukan Ryu padahal posisinya sudah sangat terdesak. Oke, mari berlanjut ke kekurangan dari Smokey ini. Yang pertama, Overprotective Yep, meskipun saya memasukkan cinta keluarga di poin pertama, tapi menurut saya pribadi ini juga bisa dimasukkan kerana kekurangan. Karena apa, ketika ada konflik dengan pihak luar, tidak peduli salah atau benar, pasti Smokey akan membela dari sisi keluarga dia terlebih dahulu. Dan ini menurut saya merupakan sifat yang tidak baik untuk seorang leader atau pemimpin. Yang kedua, Keras Kepala Sikap keras kepala yang saya maksud di sini itu bukan keras kepala dalam pengambilan keputusan atau lainnya ya. Melainkan karena Smokey ini selalu menolak untuk diperiksa dan diobati di rumah sakit maupun dokter. Iya, saya tahu Smokey lebih suka jika uang itu digunakan untuk kepentingan orang-orang di Momegai. Tapi kalau ujung-ujungnya dia tewas ya buat apa gitu. Oke, kita masuk ke leader yang terakhir yaitu Norhisa Hyuga. Langsung kita bahas kelebihannya aja ya. Yang pertama, Santui ketika ada masalah dan ganas ketika baku hantam. Ada beberapa scene di mana Norhisa ini terlibat suatu masalah. Tapi dia tidak mengambil keputusan berdasarkan emosi, melainkan dia tetap santui cuy. Meskipun saya juga tidak bisa bilang kalau keputusannya dia ambil itu merupakan keputusan yang tepat. Dan soal ganas ketika baku hantam yang saya sebutkan tadi, kalian pasti juga bisa melihatnya sendiri ketika adegan baku hantam, pasti keperibadian dari Norhisa ini akan berubah menjadi membabi buta. Dan hobi banget matah-matahin bagian tubuh orang. Yang kedua, merupakan api bagi rekan-rekannya. Oke, bagi kalian yang tidak paham dengan maksud Bang L, jadi gini, kalian ingatkan sama scene ketika Daruma Ika itu berperang dengan Sano Renggukai. Nah, ketika Daruma Ika sudah banyak yang kalah dan tumbang, tiba-tiba si Norhisa ini muncul, dan seketika itu, orang-orang yang sudah kalah dan tumbang tadi pada bangkit semua cuy. Menurut Bang L ini keren loh. Itu artinya, keberadaan dari Norhisa sangat dan sangat berpengaruh sekali pada semangat juang rekan-rekannya. Oke, mari berlanjut ke kekurangan ya. Yang pertama, Labil. Selama menonton High and Low, Norhisa merupakan orang yang banyak sekali mengalami perubahan prinsip. Gak percaya, gini deh. Ketika berperang dengan Sano Renggukai, Norhisa memutuskan mundur setelah melihat adegan drama sinetron Noboru dan Cobra. Kemudian ketika perjanjian Sword, memang tidak ditampilkan narasi yang jelas kalau Norhisa ini menolak, tapi kalau diperhatikan lagi, sepertinya hanya Murayama yang memberikan suara pada perjanjian Sword. Nah, ketika Murayama menantang Norhisa untuk melawan dirinya, jika Murayama menang, Murayama itu tidak meminta Norhisa untuk menyetujui perjanjian Sword loh, melainkan untuk mempertimbangkan perjanjian Sword. Dan, seperti yang kalian lihat, pada perang melawan dop, akhirnya Daruma Ika itu ikut berpartisipasi. Itu kan kayak gimana ya? Kayak si Norhisa ini itu labil banget dalam pengambilan keputusan gitu loh. Prinsipnya sering sekali mengalami perubahan alias berubah-ubah. Yang kedua, rela membuang harga diri. Oke bro, sejujurnya ya, Norhisa itu merupakan salah satu leader favorit saya diantara para leader yang lain. Kenapa? Karena konsep dari Daruma Ika yang benar-benar menampilkan sirikas dari budaya Jepang. Selain itu, Norhisa juga merupakan orang yang rela melakukan apapun untuk menggapai apa yang dia inginkan bahkan meskipun itu membuang harga dirinya sendiri. Jika kalian belum paham, jadi gini, kalian ingatkan ketika Norhisa ini baku hantam sama kobra. Kalian pasti bisa melihat sendiri kalau Norhisa beberapa kali melakukan hal yang bisa dikatakan itu tidak gentle alias corang lah. Tapi itu semua ditujukan karena memang Norhisa ini benar-benar berniat untuk membalas dendam. Jadi dia tidak peduli apakah tindakannya ini gentle atau tidak, corang atau tidak, yang penting dia bisa balas dendam. Nah inilah yang saya sukai dari Norhisa, rela melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Tapi kalau dalam dunia nyata ya ini sifat yang buruk, jadi jangan ditiru ya. Oke, mungkin jika dulu pembahasan dari Bang El ya. Saya tahu beberapa di antara kalian mungkin ada yang kurang suka atau mungkin merasa ada yang kurang dengan pembahasan yang saya bawa. Maka dari itu, manfaatkanlah kolom komentar sebaik mungkin. Karena apa yang kalian tulis merupakan cerminan dari diri kalian. Kalau kalian cuma bisa menghujat tanpa memberi penjelasan yang masuk akal, ya berarti pesen kalian itu yang menghujat gitu. Tapi kalau kalian memberikan pendapat berdasarkan opini yang masuk akal, itu juga bisa menandakan kalau kalian adalah orang yang bisa diajak untuk berdiskusi. Jadi gitu ya. Terima kasih.